Salah satu rumah di Komplek Taman Mutiara Indah, Kelurahan, Kalikandu, dibobol maling saat rumah ditinggal pemiliknya. Kejadian tersebut baru diketahui setelah pemilik rumah kembali dan melihat isi rumah berantakan dan kondisi gerbang pintu rumah yang sudah jebol. Kejadian diperkirakan terjadi di hari saat pemilik rumah sedang berada di rumah sakit. Diduga pelaku sudah mengintai terlebih dahulu dan sudah memastikan rumah kosong. Sejumlah barang milik korban seperti satu set home theater, kamera, laptop, perhiasan, dan uang tunai raib di bawah pelaku dengan kerugian diperkirakan sekitar 86 juta rupiah. Yang dilaporin kan yang saya ingat ya, ini tuh 60 ditambah uang yang 26, 6, 7, 8, 8, 6. Berarti kerugian hampir 100 juta rupiah? Iya, 86 juta rupiah. 86 juta rupiah. Emasnya mas 24. Perhiasan berarti uang tunai juga? Lalu iya uang tunai, sama koleksi sinjin suami juga ya. Korban pun sudah melapor ke Polsek Serang dan saat ini kasus sedang dalam penyelidikan polisi. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.